halo assalamualaikum selamat datang di dapur ibu sehan kali ini ibu sehan mau berbagi resep membuat godok bagulo atau biasa disebut dengan getas singkong bagi yang mau tau cara buatnya tonton videonya sampai selesai ya dan ini bahan-bahannya pertama ada 1 kg singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih ada 200 gram gula pasir 200 ml air putih dan 1 sendok teh garam halus selanjutnya saya akan parut semua singkongnya dengan alat ini selamat menikmati dan ini semua singkongnya sudah selesai diparut kemudian tambahkan garam halus aduk terus sampai singkong dan garamnya tercampur kemudian ini tangan saya sudah bersih saya akan membentuk godok bagulunya menggunakan tangan dan disini saya sudah siapkan minyak panas dengan api kecil ini godok bagulunya dimasak dengan api kecil kemudian ambil sedikit adonan lalu bentuk memanjang seperti ini kemudian langsung masukkan ke dalam minyak panas untuk teman-teman yang suka video ini jangan lupa like komen dan subscribe supaya selalu mendapatkan notifikasi resep terbaru dari ibu sehan kemudian yang ini ibu sehan mau buat godok bagulunya berbentuk bulat bentuk versi lonjong dan bulat ini sudah selesai dibentuk untuk satu teplon kalau bagian bawah sudah berwarna kuning jangan lupa untuk dibalik dan ini godoknya sudah matang ditandai dengan godoknya sudah berwarna kuning keemasan angkat dan tiriskan selesai 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 bentuk dan goreng godok sampai semua selesai ya nah ini sudah selesai digoreng semuanya kemudian siapkan kuali masukkan 200 gram gula pasir tambahkan 200 ml air putih lalu aduk sampai gulanya larut dan airnya menyusut kalau airnya sudah menyusut dan berbuih banyak seperti ini selanjutnya saya akan masukkan singkong yang sudah digoreng tadi aduk terus hingga gulanya membaluri semua godok dan gulanya mengkristal harus diaduk terus ya karena ini gulanya cepat mengkristal setelah bentuknya seperti ini ini sudah cukup godok bagulonya sudah matang matikan kompor dan siap untuk dihidangkan nah ini dia godok bagulo atau disebut juga dengan getas singkong sudah matang ya mudah bukan cara buatnya sekarang saya mau mencobanya teksturnya lembut rasanya manis gurih enak banget selamat mencoba terima kasih sudah menonton video ibu sehan selamat menikmati